Halo Smart Viewers, selamat datang di video selanjutnya. Suara-sara seru, seru banget. Oke, sekarang masih lagi. Masih bersama Richard di sini. Yes, betul banget. Nah, tadi kan kita udah ada sempat ngobrol mengenai kolaborator-kolaboratornya. Nah, ini yang gue lihat juga kalau misalnya ada datang dari musisi-musisi juga ya. Ada dari Good Night Electric sama dari Raisa, bener ya? Sama Alexa terakhir. Alexa terakhir. Nah, ini ceritanya gimana tuh untuk yang kayak musisi-musisi untuk dapat berkolaborasi? Iya, kalau musisi-kolaborasi seperti apa bentuknya? Nah, kalau musisi, kalau Good Night Electric, dia ini sih sesimpel dia ngedesain maskernya. Oke. Terus kalau Alexa itu yang agak unik waktu itu dia kayaknya ada mau bikin konser online. Konser online? Iya. Jadi ada konser online-nya gitu sih. Oke. Kayaknya di account-nya ya. Kalau Raisa sih waktu itu managernya ya, managernya yang kontak ke kita gitu. Jadi dia tahu tentang gerakan ini, terus mungkin dilihat, oh boleh nih di support gitu kan. Terus dia kontak, ya udah akhirnya. Yang terjadi kolaborasinya ya sama sih. Jadi dia ngedesain maskernya. Untuk yang desain sendiri kayak Raisa yang desain sendiri sama Alexa desain sendiri atau gimana sih? Nggak tahu dari? Nggak tahu ya mungkin. Nggak tahu ya mungkin. Nggak tahu juga ya? Oh, tapi yang pasti nggak dari kita sih. Itu desainnya dari mereka. Oh, desainnya memang dari mereka. Para kasih dari desain. Oke. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong desain kita mau lihat juga ya, ada beberapa desain datang dari kolaborator-kolaborator yang ada. Ntar. Nah, kan lo udah punya nih Tan, Mas Fera, bisa ditunjukin. Udah Bu. Tapi nanti itu yang gue punya udah disiapkan, nanti langsung ada lagi beda. Ini mau lihat dulu yang ada. Oke. Dari... Eh, bukan ini. Tuh kan. Yang tadi. Kelihatan kan? Gapte kan? Ntar ya, Aks. Ntar. Oke. Ini seniman lokal kita. Jadi, Darboch. Darboch kan pada tahu pasti. Ya, ini Muklai gitu. Ditut. Oke. Ada Muklai, Ditut, Citra Marina, dan juga ada... Ika. Ika Amels. Ya, Amels. Oke. Nah, ini untuk dari lima ini boleh ada kayak semacam cerita mereka. Mereka approach atau mungkin dari tiap masker untuk Indonesia yang approach gitu. Kalau pas awal-awal itu, kita approach mereka. Oh. Jadi, ini kan kebetulan teman-teman juga ya. Teman-teman, friend of a friend of a friend. Jadi, di... Ya, kita ngomong aja. Dari ini nih, apa... Gerakan ini kayak mau interested nggak untuk terlibat. Caranya gampang. Ya, tinggal pakai karya aja. Jadi, karya kalian bisa ada di masker gitu. Terus, kita jual harganya segini. Nggak ngambil untung. Satu masker, kasih tiga. Ya, mereka langsung oke gitu. So, ya udah, langsung... Apa? Jadi deh, gitu. Desainnya kayak gini. Tapi, ini kan untuk awal-awal ya. Ini untuk awal-awal kan dari masker untuk Indonesia yang approach. Untuk belakangan-belakangan segini, malah kebalik apa? Jadinya ada dari pihak-pihak mereka yang mulai approach masker untuk Indonesia nggak? Ada sih, ada yang approach juga. Tapi kalau lokal artis, biasanya kita ada proses kurasi dulu. Oh, oke. Ada proses kurasi dulu, jadi nggak semuanya juga kita approach juga sih. Kalau untuk lokal brand sendiri, berarti yang approach lokal brandnya lalu ke MUI sendiri. Kalau lokal brand juga sama, tuh mulainya dari teman-teman dulu gitu. Teman-teman lokal brand. Oh, oke. Ini, sorry ya soalnya. Iya, nggak apa-apa. Dari rumah. Living room. Makanan, nggak apa-apa. Oke, nah kita pindah langsung ke yang... Lokal brand. Nah, lokal brand nih. Ya, ini lokal brand. Daraku Biru, Image Studio, Cosmonauts, Kakena, Daniel. Oke. Masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak sih. Masih banyak lagi ya. Kan tadi udah bisa disembuh juga. Total berapa? 150an ya? Iya, totalnya 150an lebih sekarang. Total udah ada 150an lebih sekarang. Nambah-nambah terus soalnya. Nah, terus ada satu lagi. Belum FNB-nya ya? FNB-nya juga. Yang FNB ya? Ini bener ya? Pasti ya? Kalau ini nggak apa-apa sih? Oke. Ada Pono Nobel, ada Itlan, ada Tuku juga. Desain-desainnya sebenarnya lucu-lucu banget sih gitu kan. Karena beda banget gitu ya. Iya, iya. Justru mereka jadi kayak termotivasikan untuk ngedesain yang berbeda. Bener, bener, bener. Ada lagi? Oh, nggak ada. Udah habis ya. Oke. Itu dia ya. Contoh-contoh beberapa desain yang ada gitu. Nah, ini dari tim Masker Untuk Indonesia juga ada kirim menuju ke studio juga ya. Di sini ada dua model maskernya. Ini buat teman-teman nanti ada kayak gini bentuknya. Nah, nanti dia akan dikirimkan. Oh, ini packagingnya seperti ini. Packagingnya seperti ini. Nanti akan dikirimkan kertas seperti ini. Terima kasih sudah bergerak bersama kami. Wah, mantap. Gitu. Nah, untuk... Oh iya, untuk dari segi size-nya juga boleh di-sharing juga nih untuk teman-teman nanti kan mau beli juga. Iya, untuk segi size-nya. Kebetulan kalau akun cewek ini ada khusus nggak sih size untuk cewek? Ada. Jadi, kayaknya per minggu kemarin atau dua minggu lalu itu kita rilis ukuran yang untuk apa ya, kita sebutnya small sih. Small dan yang untuk children. Untuk anak-anak. Oh, anak-anak juga ada ya? Sebetulnya. Jadi kalau yang biasa itu kan untuk cowok lebih lebar. Benar-benar. Kalau yang dibawah satu lagi itu untuk cewek. Terus lebih kecil lagi untuk anak-anak. Itu baru sih, baru rilis. Oke. Nah, soalnya juga aku kan juga sebelumnya kan udah punya, ini kan bisa dibilang kain scuba gitu ya, scuba. Gitu. Nah, sebelumnya kan aku udah punya scuba tuh. Nah, itu yang aku pakai itu kan, waduh itu sempit banget gitu. Jadi waktu pas aku mau beli juga memang maskarun sekudonesia, udah sempet, Aduh ini tak serem juga gue yang buat apa kagak nih. Ya tapi guys, ini juga, aku kan juga percaya sendiri kan. Nah, ini yang model dari Jelly Playground. Dipakai dong. Oh iya bener, dipakai dong. Ntar ini gue pakai Irvo jadinya susah. Nah. Terlihat stretchy banget ya itu maskernya. Itu dia guys. Nah ini buat temen-temen yang lagi nonton. Aduh ini gak kedengerin kali gue ngomor ya. Gitu lah. Tuh. Aman gitu. Ya ya. Nah, scuba yang kemarin gue punya sebelum ini. Itu dia ngepas banget. Nah, jadi ini enaknya adalah kalo buat temen-temen yang kayak punya gue. Kan gue semakin lama gue Eva di rumah, akhirnya semakin lebar juga pipi gue. Makanya kalo pake ini stretchy. Tuh. Ya. Nah, enaknya disitu. Makanya nyaman gitu. 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 Nah ini juga kalo misalnya gak tau. Nah ini kita bahannya itu beda. Karena gue juga pernah beli scuba yang biasa yang cuman kayak warna hitam gitu-gitu doang kan. Itu agak kasar kalo yang ini tuh alus banget. Bener banget. Bener banget. Jadi pas kena di hidung gitu ya enak gitu. Nah, dan yang detail yang pengen gue kasih tau berikutnya itu. Nih, kalo buat temen-temen liat. Ini kan ada kayak semacam jahitan gitu ya. Ini juga ada jahitan. Nah, yang umumnya pada umumnya tuh dia jahitannya nempel dari atas gini. Gitu sih keliatan. Oh, belel-belel gitu gak sih kan? Sampai bawah bu. Sampai disini. Oh, iya iya. Gue ngerti-ngerti. Gitu. Jadi kalo menurut gue sih ini desainnya juga kece banget sih gitu. Desainnya rapi ya. Terus jahitannya juga. Eh, jahitannya rapi. Desainnya bagus. Nah, dan ini kalo misalnya kalo kata orang mau memastikan ini maskernya bagus atau engga kan. Kalo kayak gini ditiup. Ditiup ya. Ditiup ya. Bisa dibilang ini tidak guys. Tenang saja. Iya. Sudah dicoba sebelumnya. Sudah dicoba semuanya ya. Sudah dicoba ya. Gitu. Nah, tenang. Nih mau kasih tunjuk dulu ya yang tadi udah dikirimkan. Ini ekspres langsung. Nah. Nih guys. Udah ada dua. Yang pertama tuh yang ini. Oh, ini birunya hilang. Mohon maaf ini kayak green screen ya. Mohon maaf ya. Ini aslinya biru guys warnanya tuh. Oh. Iya ya gitu ya. Oh ya. Mohon maaf. Karena biru gitu. Gitu. Saya nggak ngerti ini ngatur supaya blue screennya hilang gimana. Tidak apa. Nah, ini desainnya dari siapa nih? Itu Abeng Alter. Abeng Alter. Oke. Oke. Itu salah satu yang pertama-pertama ini. Salah satu yang pertama ya. Oke. Yang awal launching ini. Ciri khas dari Jakarta ya. Disini udah ada ondel-ondel. Terus ada topeng-topeng juga. Aduh. Ya gitu. Mohon maaf nggak kelihatan biru. Soal itu nggak ngerti. Matiannya gimana. Nah, ini yang berikutnya nih. Ada lagi. Aduh, biru semua jadi kenal juga. Sorry-sorry. Nah, ini dari siapa nih Richard? Itu Kemas Acil. Kemas Acil. Kemas Acil. Kemas Acil. Kemas Acil. Mantap. Lokal artis juga. Harusnya ilustrasinya keren tuh ya. Ya, sorry mohon maaf. Kena green screen ya. Iya, mohon maaf. Saya udah gapis. Ya, memang dasar. Gue pikir backgroundnya beneran. Makanya. Enggak, ini beneran. Mohon maaf. Ini beneran. Ya, mohon maaf. Ini beneran. Ini beneran. Ini beneran. Nah, itu dia. Gue nggak ngerti. Oh gitu. Iya. Oh, lo ngiranya dari tadi ini bohongan. Soalnya kan kalau blue screen. Ini kan kita zoom. Beda. Kalau zoom pasti bakal kelihatan nih siluet. Kalau gue kasih. Iya, iya, iya. Makanya gue keren banget ya. Ketipus itu. Kagak, Pak. Ini asli, Pak. Saya lagi di studio. Bisa kalau nanti cari cap salam memang ke studio. Ini tuh bisa stage buat tempat kita mereview-review. Iya, beneran. Oh. Kita ada dua set gitu lah. Oke, oke. Nah. Ini salah satu konspirasi juga ya. Ini gue bingung deh. Ini memang sengaja. Jadi kan gue udah kontak-kontakan dulu sama timnya Masker Untuk Indonesia kan. Terus akhirnya dikirimkan lah. Nih, terima kasih ya untuk Masker Untuk Indonesia. Lalu setelah kita melihat juga. Akhirnya pas gue bawa ke ruang produksi. Lah, Tan. Itu bukannya desainnya si Kema Sacil sama Abeng Alter gitu kan. Terus dibahas-bahas. Itu bukannya dulu anak Binus ya. Hmm. Sepertinya anda sengaja mengirimkan anak Binus gitu ya. Ini kayaknya desain dari anak Binus gitu dia. Dari si... Oh iya dong. Sengaja memang ya. Gue, gue juga Binus loh by the way. Oh Binus? Serius? Oh iya? Lo Binus juga ya? Binusian. Lo Binusian berapa? Oh. Gue lulus 2006. 2006? Oh. Oke, tidak apa. Iya. Gitu. Tapi emang Binusian tuh jiwa-jiwa mungkin kayak entrepreneurship-nya tuh ada. Jiwa-jiwa ngejualannya tuh ada ya. Ya karena Binusian kayaknya kan kita dikasih mata kuliah entrepreneurship sama sekarang. Oh iya. Oh gitu ada ya. Betul. Ada sekarang. Betul. Ada sekarang. Gitu. Nah ini yang mau gue bahas juga kalo misalnya kita lihat disini temen-temen juga bisa ketauan ya. Jadi disitu ada panduan penggunaannya. Jadi yang baik tuh seperti apa. Terus cara mencucinya juga ya ini ya. Gitu. Terus panduan bahannya juga disini ketauan gitu. Ukuran. Ukuran-ukurannya juga. Jadi buat temen-temen. Sebenarnya lewat sosial media juga akan ketauan ya gitu. Untuk dari segi bahannya, gerakan-gerakannya gitu. Gak ada gitu. Nah ini yang perlu kita tanya juga. Untuk dari segi price-nya nih. Betul. Harganya dari berapa sih boleh di-sharing ini? Harganya flat sih semuanya sama. Flat semuanya sama ya. 39.900. 39.900 gitu. Aku pikir mungkin ada berbeda-beda gitu harganya. Karena dari desainer ini atau dari lokal brand ini mungkin harganya jadi beda gitu. Atau sama ya berarti semuanya? Sama, sama. Itu yang kita gak melihat dia siapa sih. Karena itu juga sempat jadi diskusi di awal pas mau launching kan. Ada yang pendapatnya kayak ini kan di-appreciate gitu dengan lebih mahal. Cuman kita balikin lagi. Ini kan bukan apa ya. Salah untuk kayak jual gitu ya. Nantinya jadi malah kayak gak enak kan. Untuk si ini kok berapa sih? Ini kok beda gitu. Kayak kurang pas aja gitu ya. Untuk dibilang kayak perbedaan harga antar seniman gitu. Iya. Jadinya yaudah kita decide. Pokoknya dengan harga segitu. Yang penting bisa nutup produksi. Oke. Yang penting bisa nutup produksi itu ya. Nah. Yang perlu kita tanya juga ini. Ini kira-kira ke depannya mungkin ada rencana juga gak? Misalnya mau kerja sama custom dari customer aja biasa. Jadi request. Ini mungkin bikin-bikin kayak gini nih atau gimana. Misalnya gini aja. Atau by order gitu. Customnya. Kalau custom itu belum sih. Apalagi yang dari misalnya public gitu ya. Submit design itu belum. Belum ada arah kesana. Karena takutnya nanti kalau udah ke arah kesana. Akan lebih repot ngurusin itu dibanding penyebaran maskernya. Oke bener. Bener bener bener. Iya iya iya. Jadi fokusnya malah. Kita fokusnya. Iya. Fokusnya itu ya. Kan jualan ya. Bener bener. Oke deh. Ngomong gerakan masker ini tuh. Masker Indonesia kan banyak banget sekarang gerakan-gerakan masker yang lainnya. Namun yang membedakan masker untuk Indonesia ini sama gerakan-gerakan yang lain itu apa? Kenapa? Kalau yang pertama mungkin bedanya tuh kita memang pakai lokal artis ya. Untuk desainnya. Terus konsep untuk satu masker itu kasih tiga. Donasi tiga. Oke. Mungkin itu kali ya. Dan probably sih mungkin gak perlu dicari perbedaannya ya. Kan yang penting siapapun yang gerak tujuannya sama. Jadi ya harusnya sama-sama aja. Kalaupun ada yang ngikutin juga. As long as tujuannya sama. Karena memang sama-sama untuk sharing juga untuk supaya seluruh masker Indonesia bisa mendapatkan masker tersebut gitu ya. Gitu. Yang dilihat kan jumlah yang didonasinya. Bukan yang terjual. Bukan yang terjual. Yang didonasinya ya bener. Oke. Nah. Dari Richard boleh dong sharing ke kita juga. Untuk kayak misalnya sosial medianya. Atau misalnya penjualan pembeliannya. Oh ya tadi belum kita tanya. Apakah ini udah ready stock atau masih IPO semuanya gitu? Iya betul. Yang per hari ini mostly udah ready stock ya. Oke. Iya. Mostly hampir semua tuh udah ready stock. Kalaupun ada yang PO. Itu ada tandanya di website. Oke ada tanda. Bisa dilihat juga aja ya. Gitu. Jadi pembeliannya di website sama di? Sama di Topopedia dan BliBli. Oke. Di tiga tempat tersebut ya buat teman-teman bisa cek. Gitu. Ya. Direkomendasiin sih di marketplace aja sih. Di marketplace gitu ya? Iya. Kita rekomendasiin di marketplace. Tapi kalau mau beli langsung di website juga gak apa-apa juga. Oke. Ya gak masalah sih. Soalnya kemarin juga aku juga purchase-nya untuk ya masker yang aku beli kan lewat website sih sebenarnya. Gitu. Oke. Oh ya dan kalau yang dari pengalaman aku kalau misalnya aku ada purchase di website itu ada pilihannya juga ya. Jadi misalnya hasil dari masker yang didonasikan itu bisa kita salurkan ke mitra distributor apa gitu kan. Bener-bener. Misalnya itu kita open. Iya. Kita transparan. Jadi sekarang kalau pas mau pilih mitra distribusi ada ini kita update angka ininya. Kayak si mitra ini udah kita kasih berapa lah. Kasih berapa. Jadi ya harusnya kasih ke yang belum banyak. Maksudnya kasih yang ke belum banyak gitu ya. Iya. Kasih yang belum banyak. Kalau yang udah banyak ya udah udah. Jangan. Lebih biar nyebar gitu. Lebih yang dibutuhkan gitu. Iya bener supaya lebih menyebar sih bener-bener. Gitu. Oke. Nah dari kita udah ngobrol-ngobrol nih udah cukup lama gitu ya. Nah untuk dari Richard thank you banget udah gabung sama kita ngobrol-ngobrol. Tentunya. Thank you thank you. Sangat thank you. Pokoknya sukses terus tentunya masker untuk Indonesia buat teman-teman Smart Virus yang lagi nonton. Percase lah. Karena ini kan juga salah satu cara untuk menasih juga. Kita dapat tapi juga kita memberikan juga gitu ya. Keren banget sih. Iya. Beli satu bakal didorasiin tiga. Iya. Beli satu kasih tiga. Beli satu kasih tiga. Oke deh. Smart Virus. Thank you banget dan Richard kita sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita ada untuk kesempatan ngobrol-ngobrol lagi dan untuk kerjasama tentunya nanti kita bisa di atas. Iya. Boleh-boleh. Thank you guys udah diundang juga. Thank you banget. Thank you thank you. Okay stay healthy.